Heeeeee... Ah! Gue ada ide. Apa tuh? Lo tau portable monitor yang bisa dibawa kemana-mana gak? Portable gimana maksudnya? Iya pokoknya dia kecil. Tapi gak kecil-kecil banget. Terus kita bisa pake buat main switch. Gak ada. Gak ada. Mau ya? Bentar gue cari dulu ya. Kayak Doraemon nih gue. Gak ada satu. Oke. Udah dua. Namanya Will Sonic. Gak ada emang ya emang ya? Halo gamers kembali bersama gue Steny dari PC Game Show. Nah kalo ini gue juga gak sendirian nih. Gue ada temen sama Aruni. Yeay. Hari ini nih kita ada monitor loh. Monitor apanya nih? Tapi bukan sembarang monitor. Apa dong? Ini monitor portable. Yang bisa buat marketplace. Bisa dibawa kemana-mana pastinya. Ini ada dua tipe ya. Ada yang TD 1655. Dan VA 1655. Oh berarti cuma beda. Huruf depannya. Bukan juga. Fiturnya yang beda. Gak banyak sih. Tapi ada yang beda. Masing-masing punya kelebihan. Nah sekarang kita mau cek nih. Lu kira-kira mau cek yang mana dulu. Kita coba yang simple dulu deh. Ya simple. VA. Oh iya oke. Yang ini kita minggirin dulu. Siuuu. Enggak lah lah. Enggak lah. Maaf ya videonya. Sorry sorry. Oke oke oke. Sekarang kita mau coba cek yang VA 1655 dulu. Jadi portable monitor ini. Portable. Enak dibawa kemana-mana. Ringan. Banyak fitur ya. Oke. Oke. Selesai ya. Eh eh belum. 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 Jadi VU Sonic VA 1655 ini. Punya layar tuh 16 inci. Ya oke. Ya 16 inci. Full HD. Full HD. Full HD. 1080 berarti ya. 1080 ya. Gak gitu ya. Panelnya tuh udah pake IPS. Oh. Dia bukan IPA. Dia bukan IPA. Dia IPS. Oke. Dia IPS. Terus. Tembalnya itu ya. Tembalnya itu cuman. Berapa? 9,85 mm. Gak bawa pengaris. Ya udah lah. Gak percaya. Gak percaya. Gak ada gitu yang tipis ini gitu. Ya lah. Tipis banget sih. Tipis banget beneran. Terus udah gitu ya. Ini bagian belakang kan ada stand-nya nih. Iya. Kita kasih liat ke kamera ya. Kasih liat ke kamera. Nah stand-nya ini. Viewing angle-nya itu ya. Bisa sampai dengan 53 derajat. Coba. Wuh. 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 Jadi misalkan. Lalu kerja. Ketak-ketak-ketak gitu. Jadi bisa agak tiduran banget. Bener. Bisa agak tiduran banget. Tapi kalau mau lurus. Tinggal di. Nah. Tinggal di giniin doang. Keren. Itu belakangnya liat deh. Belakangnya belakangnya. Kasih lagi. Kasih lagi. Kasih lagi. Kasih lagi. Ada dua speaker disini. Oh ini speaker. Speaker. Jadi gue pikir kayak van. Oh bukan. Bukan. Ini speaker. Speakernya. Terus abis itu sumber cahayanya dia apa? Uh. Semua cahaya portable monitor ini nih. Udah LED. Oh LED. Berarti. Wow pasti terang banget dong. Eh kalau gue perhatiin. Iya. Ini. Ini kira-kira monitornya pakai lapisan apa ya. Kok dia kayak. Oh ini. Tetap shiny. Tapi gak. Gak mantul banget gitu. Oke. Nah jadi ini pakai lapisan namanya anti glare. Anti glare. Anti glare. Itu juga dia pakai hard coating juga. Dia pakai hard coating 3H. Jadi maksudnya? Hard coating yang kayak. Kayak anti gores pernah gak sih? Oh. Oh iya iya. Ya anti gores apa gitu kan. Yang tepat ke 9H. 6H. 3H. Nah dia pakai hard coating 3H. Oh. Betul ya. Cukup. Cukup lumayan. Ya jangan di nungginin juga gitu. Ya kecil-kecil masih bisa lah gitu kan. Nah itu juga anti glare juga jadinya kan. Kalau lihat di bawah sini apa tadi. Kayaknya udah manto gitu. Iya. Ya. Eh gue tau sih. Monitor ini tuh. Punya 4 konektor loh. Di sebelah mana? Jangan lu cariin sebelah situ. Karena ada di sebelah sini. Nih. Nih. Oh iya. Oh iya ada 4. Di sini. Kalau kita kasih lihat ke kamera. Tuh. Di sini nih. Nah ini tuh ada kabar. Ini konektor untuk power. Power. Type C juga. Ini bisa buat data. Data. Atau misalkan lu punya switch ya. Langsung konekin ke sini. Tanpa docking. Kok bisa? Bisa dong. Itu lah makanya bagusnya. Atau punya hape. Kayak hape Samsung kan ada fitur Samsung Dex nya tuh. Kayak hape Samsung kan ada fitur Samsung Dex nya tuh. Yang jadi bisa jadi kayak PC gitu kan. Oke. Oke. Hpe nya. Konekin ke sini. Langsung dia. Oh jadi kayak screen mirroring. Betul. Tapi langsung. Ya. Terus ada juga di sini mini HDMI. Mini HDMI. Ya misalkan kayak tadi kan switch kan. Udah bisa tuh turn to docking. Misalkan kamu ingin konekin PS kesini. Konekin player-player. Tapi kan HDMI nya PS lebih gede daripada. Oh tenang. Ini kan dapet HDMI nya itu dari dalem ya. Oh HDMI PS nya. Ya. HDMI PS nya yang gede. Cepat kesini nya nanti dia mini. Oh. Dia langsung convert gitu. Terus udah kebayang ya dia ya. Iya. Udah mantap. Terus ada juga nih audio jack 3.5. Oh oke. Jadi bayangkan ya ini kayak tablet aja. Besar. Oh iya. Gue baru inget nih ada satu fitur lagi nih. Apa lagi? Monitor ini ya. Kalau diginiin. Jadi di tablet kan. Oh. Iya. Jadi dia tuh bisa mode vertikal begini. Tapi apakah dia touch screen? Oh. Itu nggak touch screen. Dan touch screen ada yang satu lagi. Mana tuh? Uh fiturnya lebih bagus daripada yang ini. Oke. Yuk. Yuk mau lihat lagi. Mau cek. Oke. Ini kita beresin dulu. Mask screen tadi dapet poch nya mana? Di sini. Di sini. Nah setiap pemberian viewer seperti ini. Pasti dapet poch ini. Poch nya lucu ya? Bener-bener kayak poch laptop. Oke. Nah ini beratnya tuh nggak nyampe sekilo nih. Bener kan ini? Nggak nyampe sekilo. Coba pakai dua tangan. Tiga jari. Wuh. Bisa. Kalau dia kuat. Berarti emang bener nggak nyampe sekilo. Oke Jack. Oke. Ini kita masukin dulu. Gue beresin yang ini. Oke. Gue ambil yang. Ini kayak laptop beneran deh. Laptop beneran kan. Sampai ada flapnya. Bener. Ini ada flapnya. Udah gitu ya. Apa tau nggak apa bedanya? Selain touchscreennya itu. Dengan yang tadi. Nih. Td1655 ya? Td1655 ya? Jadi gini ya. Yang pasti. Td1655 ini. Lebih mahal. Iya. Oke. Berarti gue nggak salah dong. Kalau gue bilang. Yang itu tadi V2. Yang ini OLED. Hmm. 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 Suka-suka deh. Nggak nggak. Jadi gini bedanya. Iya. Kita bisa lihat nih. Dari sininya dulu nih. Hah. Kekot punya anti. Nah ini anti sweep nih. Ini matte-nya jadinya. Ini magnetik ya. Coba-coba. Dari belakang ya. Belakang ya. Belakang ya belakang ke belakang. Nah. Ini ada bagian magnetiknya. Iya. Jadi bagian ini tinggal di tempel. Wuhuu. Halo ada bunyinya. Halo. Bunyinya. Nah tinggal di. Nah ini melindungi. Melindungi layar depannya. Tuh. Mantep kan? Ini juga sama lah kayak yang V8 tadi. Di sampingnya juga konektornya ada 4. Ada Type-C untuk power. Type-C untuk data. Audio jack dan mini HDMI. Oke. Sama juga. Ya kontrolnya ada di sini nih. Ini yang kayak kecil-kecil ini nih. Iya. Kayak joystick. Kecil banget joysticknya. Kayak apa sih? 3DS. New 3DS. New 3DS. New 3DS. Nah kickstand ya. Seperti yang tadi kita udah kasih lihat ya. Kickstandnya lebih besar daripada yang tadi. Yang tadi kan cuma bagian sini. Sekarang kan ini kan. Gede banget. Gede. Bahannya aluminium. Oh iya. Makanya lebih shiny ya. Bener. Bahannya aluminium. Ini juga metal semuanya. Ini juga speaker ya? Iya. Ini speaker juga. Sama speaker juga. Agak lebih kecil. Agak lebih kecil tapi. Suaranya gak lebih kecil. Dia cuma penampilannya aja. Oke oke. Bahannya kan semuanya metal. Metal semua. Iya di sini. Nah juga bisa dilihat. Kalau tadi kan pakai anti-glare. Anti-glare. Maaf. Maaf. Anti-glare. Gleare. 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 Gitu. Nah ini kan kita bisa lihat kan. Ini glossy kan. Iya lebih glossy. Tapi. 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 Ini pakai hardnya itu. Lebih mantep daripada yang tadi. Berarti 3H. Ini berapa? Ini 3H. 6H. Wow. Double. Karena kenapa dia bikin 6H? Iya. Karena touch screen. Oh. Touch screen. Iya. Ini kan pasti kan sering disentuh nih. Iya. Jadi makanya kenapa dia bikin double. Untuk kerasannya ya gitu ya. Supaya. Jangan sampai rusak atau letak lah gitu. Oke. Oke. Lo udah jelasin semua. Oke. Gue sangat-sangat tertarik. Ayo kita main. Mana switch? Mana switch lu? Warren. Oh iya iya iya. Oke oke. Gue apa-apa jelasin lu satu fitur. Apa tuh? Jadi gini ya. Ini kan portable. Iya. Kalau portable. Namanya portable kan berarti bisa dibawa kemana-mana efisien. Gue udah peluru pink deh. Untung lo bertanya. I will show you magic. I will show you magic. I will show you magic. Hehehehehe. Magik-magik. Itu yang type C. Type C? Oke. Coba. Emang bisa pakai power bank? Kamu jangan meremberkan Viewsonic yah? Huhuhuhuhuhuhu nyala Mantap kan? Logonya burung Eh, Viewsonic dari dulu juga logonya burung Bisa nyala Jadi dengan power bank aja nih kayak begini Ini berapa ampere? Kurang tau Apa sih face chargingnya? Kalau di HP? Kalau di hape, oke lah, pokoknya intinya pakai power bank, ini monitor udah bisa nyala, mantep kan? Sekarang kita pakai switch, gue udah siapkan stand, gue udah siapkan, oh mana kabar? Mana kabarnya? Oh itu dia, nah ini kabel C2C ya, C2C, colok ke sini, coba di situ, ini gue colok di sini, coba bisa enggak? Kamu jangan merebetkan view sonic ya? Kamu bisa enggak? Iya pertanyaan yang bagus itu, agak perasaan saya kegedean, maaf. Eh, harusnya bisa, nyala, 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 nyala. Kok gue yang kaget ya kan gue yang dijelasin ya? Tapi enggak bisa kaget, terus silahkan mau coba main. Aku mau main apa ya? Ada sino bread, ada sino bread. Game baru, game baru. Langsung cobain aja deh sino bread, langsung. Bagus pasti dijamin. Gimana? Mantep kan? Keren banget. Berarti kalau yang ini aja bisa main portable kayak gini, yang kecil? Yang kecil? Bisa juga. Jadi jangan kira itu harganya lebih ekonomis dibandingkan yang ini. Itu juga tetap fiturnya sama. Kayak misalkan bisa nyalain pakai powerbank, bisa switch tanpa dock, tetap bisa. Jadi semua pilihannya itu tergantung dari gamers-gamers semua. Mau yang versi lebih premium dengan yang tipe apa ini? Yang TD atau yang VR. Karena sama-sama 16 inci, sama-sama seperti ini, bedanya ini bisa touchscreen. Semuanya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Cuman kalau butuhnya mungkin emang ingin switch saja, bolehlah ambil. Butuh yang ada touchscreennya ini mungkin lebih cocok. Benar. Lah, kok jadi laptop? Ya iyalah. Masih mau main switch. Iya kan lagi asik. Selesai dulu videonya, baru lanjut main ya. Oke? Oke. Udah taruh, 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 taruh. Nah jadi gamers tadi kan udah nih Nintendo Switch, Sarpadok. Sekarang kita coba ke laptop. Laptopnya ini udah di-install drivernya dari Vue Sonic ini. Oke. Jadi ini layar pertama, ini layar kedua. Dan hebatnya lagi di layar kedua ini bisa... Wah, terima kasih keren. Minggir, Kak Cik mau. Ya, ya, ya. Udah, ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya, bentar ya. Bentar ya, bentar ya. Ini kayak anak kecil di sumpah. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil yang ngeliat barang gitu. Gak bisa, eh, kayak megang. Nah ini jadi nih sebagai layar kedua kalian ya. Dan juga bisa di jadikan vertikal begini. Bisa juga horizontal. Cuman kalau gue mau jadikan horizontal, Nah, rata buka vinyok gue. Jadi gue gak tau. Kita settingnya begini aja ya. Anggap ini kita di tablet. Tablet yang besar gitu ya. 16 inci ukurannya. Oke. Tuh, jadi bisa seperti ini. Kalian bisa browsing. Browsing di Instagram ke, Facebook ke, social media lah gitu. Pokoknya TikTok gilalan. Jadi enak loh kalau begini kan. Emang kan sekarang kan soalnya social media itu kan ukurannya rata-rata kayak dibuat vertikal ya. Iya, vertikal semua rata-rata. Rata-rata vertikal. Daripada horizontal dengan vertikal. Nah, makanya dibuat dah adalah monitor ini. Itu unik. Jadi bisa tilt, touch, push. Mantep kan. Dan ada satu fitur lagi nih yang kita mau kasih lihat ke kalian. Apa lagi? Bapak gak tau. Ada. Apa? Ada. Oh, jadi berubah lagi. Jadi berubah lagi settingannya. Tadi kan gak tau. Sekarang fitur lain lagi yaitu, konek Samsung Dex. Oh. Jadi kalau punya hape, hape yang hape Samsung. Saat ini sih yang gue tau emang hape Samsung sih ya. Baru bisa. Yang bisa jadi ke Dex begini. Jadi, seakan-akan di sini kayak, Oh, HDQ laptop gak sih? Iya. Kayak PC biasa. Jadi kayaknya gue bingung. Oh, iya. Di situ juga. Tapi ditemagai. Ditemagai oleh ini hape. Oh, keren banget. Enaknya adalah di sini bisa touchscreen juga. Langsung. Langsung kepake touchscreennya. Tuh. Mau pake. Wah. Youtube, Youtube, Youtube. Youtube. Kita mau nonton. Tuh, tuh. Gue yang cari. Gue yang cari. Game shop. Tuh. Bisa kan. Oh. Jadi kalian mau kerja dari sini. Tinggal kalau mau ngetik gitu kan. Tinggal beli keyboard bluetooth. Beli keyboard bluetooth. Mouse bluetooth. Jadi udah pengalamannya kayak pakai PC deh. Tapi dia tetep ke safenya di hape ya. Di hape. Gak kemana-mana. Juga kalau misalkan hape kalian misalkan. Tidak bisa. Ya tidak bisa satu-satu seperti ini. Kalian bisa mirror. Hape kalian tuh. Tetap bisa di mirror ya. Bener. Soalnya kan dia juga bisa. Iya. Dia bisa vertikal. Dia bisa vertikal. Apa namanya portrait? Portrait apa vertikal ya. Pokoknya begitulah ya. Pokoknya portrait. Ya bener-bener portrait. Bisa portrait kan. Jadi ya layar hape kalian bisa dipindahkan ke sini gitu. Jadi kalian ngeliat di layar yang lebih besar. Bayangkan punya hape 16 inci. Gak bisa kita pakai telepon. Iya gak bisa. Tapi buat nonton asik. Buat nonton pasti asik. Gitu ya. Jangan lupa like. Nahosin. Lepasin. Ini gua. Amy Mira. Ya tengah. Bet. Saya suka pêngän montu دum. Lepasin. However, ह malam lebih g Antara. Baik. Bayanga. 85x-bung. Cabot. Bestar. Tengah. Relong lens. Pegang. barley. Oke gamers jadi sekian dulu ya video kita kali ini mengenai pengenalan produk Viosonic TD1655 dan VA1655. Buat kalian yang abis nonton video ini terus kalian kena racun ya, sama nih kayak orang disuai saya. Aduh, gue bisa beli di mana ya di? Oh, kalian bisa beli monitor ini di whatsapp presa gameshop atau di marketplace yang tersedia. Mantap, nah kira-kira lu milih yang mana nih? Aduh, agak susah ya. Kenapa? Soalnya kalau yang ini kan dia touchscreen, jadi enak tuh. Tapi kalau yang ini juga compact lebih ringan. Hmm, gue punya saran yang bagus kok begitu. Apa dong? Beli dua-duanya. Aduh, mantalah. Oke, gamers sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.